Terima kasih telah menonton Salah satunya adalah energi listrik, alhakim dan lainnya 2021 Salah satu solusi dari permasalahan energi yang dibutuhkan adalah dengan memanfaatkan energi surya International Renewable Energy Agency atau IRENA mengungkapkan dalam laporan Indonesian Energy Transitional Outlook Yang dirilis pada Oktober 2022 memperkirakan total potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3692 GW Dengan potensi energi surya sebesar 2898 GW PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik Perubahan energi yang dilakukan pada pembangkit listrik energi surya dapat dilakukan secara langsung menggunakan fotovoltaik Fotovoltaik mengubah secara langsung energi surya menjadi energi listrik menggunakan efek fotolistrik Komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga surya meliputi modul surya yang terbuat dari bahan semikonduktor Panel surya menghasilkan arus listrik dengan jenis arus searah atau DC Keuntungan dari panel surya ini adalah energi yang dihasilkan dapat disimpan di dalam baterai Tegangan kerja umum pada modul surya adalah 12V dan 24V Dengan daya listrik yang dihasilkan beragam dari 10W peak atau WP hingga 300W Panel surya menghasilkan arus listrik dengan jenis arus searah Umumnya penggunaan energi listrik menggunakan arus bolak-balik atau AC Maka dari itu dibutuhkan inverter yang dapat mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik Yang nantinya dapat digunakan oleh pemakai energi listrik Pemanfaatan Veltes ini dapat dilakukan di kawasan pedesaan untuk penyediaan akses listrik Dengan keuntungan Indonesia yang memiliki energi surya bersifat berlimpah di daerah yang disinari matahari sepanjang tahun Maka energi surya dapat dimanfaatkan sebagai energi cadangan atau pengganti Selain itu penggunaannya tidak memerlukan bahan bakar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!